zona nyaman rumah ini kita letakkan pada ruang keluarga kayak gini dia dan ruang keluarga ini terintegrasi dengan baik dengan ruang-ruangan yang lainnya seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kamopikdesign ya kalian berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari-nyari inspirasi desain rumah terbaik dan juga kalian berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari-request desain rumah gratis kawanku ya tentunya bagi yang belum subscribe boleh subscribe, like, komen, juga share biar kita sama-sama bisa memberikan manfaat ya kawanku dan desain kali ini adalah request dari akun atas nama Diet Sandi bang bahan sudah ada tapi bingung mau bikin seperti apa dibantu dong kayak untuk kak untuk luas lah 5x15 meter yang nanya dibikin gimana kalau mau bikin 3 kamar tidur oke request anda kayak gini rumah ini diisi dengan 3 kamar 1 kamar utama 2 kamar anak dan ada indoor garden dan ruang tamu sekaligus sebagai ruang keluarga dan area dapur berhasil baik-baik untuk dinahnya sebelum kita room tour ya oke dan pertama-tama kita coba bahas ini siapa nih yang lagi balap liar ini oke sepeda melawan CBR ya kemudian kita bahas satu persatu dari lewat lagi dia oke kawan kita bahas untuk eksteriornya oke eksterior rumah ini memiliki tema minimalis modern agak sedikit berbau skandinavian ya dengan area karpotnya kita bikin loss saja sekalian untuk bisa untuk taman bermain anak ya di depan tentunya anda kasih pagar oke sedangkan untuk teras teras ini berukuran 1 sah meter ya ke depannya sedangkan kesampingnya dia berukuran 3 meter untuk di sisi sebelah sini memiliki lebar 2 meter ya ini aksesoris fasadnya kita pakai plasteran kamprot kemudian di tali air ya kayak gini dia oke disini ada aksesoris fasad lagi ini terbuat dari semen garis juga ya kemudian di tali air kemudian dicat dengan moylek atau cat warna kayu kemudian untuk bentuk atapnya bentuk atap ini sebenarnya miring ke satu sisi tapi dia ada dua sisi ya oke di sisi sini kemudian di sisi sebelahnya jadi dia tipenya bukan atap lana sebenarnya ya dia tipenya adalah atap miring oke disana ada lubang lubang itu diisi atau sumber pencahayaan dari area dapur atau ruang tengah ya oke kayak gini dia atap kayak gini termasuk low budget ya karena dia enggak enggak butuhin rangka yang cukup berat ya karena dia sudah ditopang oleh tembok tengahnya tadi dan sekarang coba kita bahas satu persatu dari interiornya oke ruangan pertama untuk interiornya kita temukan sebuah ruang keluarga yang sekaligus sebagai ruang tamu ya kayak gini dia karena rumah ini cuma berukuran 5x10 meter dia minta satu lantai dan tiga kamar jadi terpaksa kita jadikan satu untuk area ruang tamu dan ruang keluarganya ya poin interiornya terletak pada dinding itu kawanku dinding itu kanan kirinya kita isi dengan jika ada dana lebih bisa pakai kayu jika pengen yang murah meriah ya pakai multiple kaca ya kemudian tengahnya pakai keramik kalau ada dana lebih ya pakai granit atau marmer gitu juga boleh kemudian untuk kamar anaknya berada di ujung depan oke kamar anak ini berukuran 2x2,5 meter ukuran yang cukup mini ya tapi sudah cukup dipungsikan sebagai kamar anak diisi dengan satu buah bed dan satu buah almari oke untuk pencahayaan gak ada masalah kawanku karena jendela langsung menghadap ke area outdoor yaitu berada di area carport untuk untuk dapur dapur berada di belakang kamar di belakang ruang tamu atau ruang keluarga oke disana ada dapur disini ada sedikit minipar ya kawanku kemudian disebelah dapur ada indoor garden ya kayak gini dia kita suasana di area dapurnya cukup simple cukup lega ya cukup lega dan sekarang coba kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua berukuran sama yaitu 2,5x2 meter cukup untuk naruh satu buah bed dan satu buah almari ya pintu almari tentunya geser ya kawanku dengan jendela kamar ini menghadap ke area indoor gardennya jadi gak ada masalah tentang pencahayaan dan sirkulasi udara oke kayak gini dia kemudian kita coba keluar dulu dan di depan kamar anak ada sebuah indoor garden yang sebagai sumber sirkulasi udara juga pencahayaan di area tengah ini ya kawanku dia sering sebagai indoor garden juga difungsikan sebagai area cuci jemur tentunya karena rumah ini gak punya halaman belakang ya dan kayak gini dia suasananya cukup lega dan pencahayaannya sangat melimpah kawanku dan sirkulasi udara sangat baik oke dan sekarang kita waktunya coba review di area kamar tidur utama ya kamar tidur utama ini berukuran 2x3 meter ukurannya gak luas tapi sudah cukup difungsikan sebagai kamar tidur utama dengan ukuran bednya 160x2,2 meter ya dan dan almarinya tentunya desainnya kayak gitu ya karena dia mepet di bed oke kayak gini dia suasananya untuk jendiranya gak ada masalah menghadap ke outdoor jadi sirkulasi udara dan pencahayaan masih cukup baik oke kemudian kita coba masuk ke kamar mandi ya oke kamar mandi ini berukuran 1stah x 1stah meter cukup untuk 1 buah kosen, washtub, juga shower ya oke kayak gini dia sedangkan untuk pembiayaannya rumah ini berukuran 5x10 meter desainnya juga sederhana bentuk atapnya kayak gitu ya termasuk bentuk atap yang low budget ya jadi rumah ini gak ngabisin biaya yang cukup besar ya dia berada di kisaran 140an sampai 200 jutaan ya tentunya itu tergantung juga spesifikasi bahan yang kalian pakai dan lokasi kalian berada di mana ya kawan-kawan saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini semoga bermanfaat dan bagi kawan-kawan yang pengen request silahkan tulis di kolom komentar bisa copy paste komen kalian yang kemarin ya di komentar video terbaru ini oke sekian dari saya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati